Orang meninggal itu gak bakal bisa hidup lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Rukiah yang dirahmati Allah Ta'ala Pagi ini Rukiah kembali hadir kehadapan Anda Untuk berbagi kisah seputar ikhtiar saudara-saudara kita Dalam mencari kesembuhan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan pada kesempatan kali ini Saya, Tim Rukiah dan Ustadz Muhammad Faizar masih berada di kota Bandung, Jawa Barat Dan bertempat di Masjid Politeknik Bandung inilah Menjadi salah satu lokasi syiar kami Untuk menyebarkan Rukiah Syaraiya Syukur Alhamdulillah Dakwah Rukiah telah berhasil diterima dengan hangat oleh masyarakat Termasuk kalangan mahasiswa Terpapar jelas di wajah mereka begitu semangat Serta antusias belajar membentengi dirinya Agar syetan tidak dapat menembus bahkan merasuk Apalagi sampai memperdaya dengan tipu dayanya yang sama Dan salah satu peserta pelatihan Rukiah yang begitu semangat Bernama Ibu Nia Alasan mendasar mengikuti pelatihan Rukiah ialah Karena dia kerap mengalami banyak keanehan di dalam hidupnya Salah satunya adalah sering dibubuhi mimpi buruk Seperti tersesat Mimpi yang berkelanjutan Juga mimpi berulang-ulang Tidak hanya itu saja Merasakan pinggul yang teramat linu Perut melilit tidak tertahankan Menggigil tanpa demam Dan itu semua dirasakannya ketika menjelang maghrib saja Secara medis Ibu Nia didiagnosa terkena strok Strok juga tergolong ke dalam penyakit berbahaya Karena mampu mengakibatkan kelumpuhan bagian tubuh hingga kematian Adapun bila penderita dapat diselamatkan Biasanya akan mengalami gangguan kelumpuhan sebelah anggota badannya Hilangnya sebagian ingatan atau berkurangnya kemampuan berbicara Ibu Nia menderita penyakit strok sejak tahun 2008 silam Dan pada tahun itulah ia sudah tidak mampu lagi berjalan Bahkan berdiri saja begitu terasa sukar Apakah penyakit ini ada kaitan dengan gangguan jinzolim? Ustadz Faizhar pun merukyahnya dengan mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran Ustadz Faizhar memfokuskan merukyah di sekitar area kaki Kemudian meniup-niupnya Diduga Ibu Nia terkena sihir Disinilah kebanyakan sihir masuk melalui jempol kaki Kemudian bersarang di dengkul Oleh sebab itu kebanyakan dari korban sihir bermasalah Dan merasakan sakit di bagian dengkul hingga berujung kelumpuhan Selanjutnya Ustadz memintanya menggerak-gerakan kakinya Lalu menendangkan kakinya ke arah Ustadz Ibu Nia terus berusaha sekuat tenaga mengayunkan kakinya yang telah lama kaku Memang tidak mudah melakukan itu semua Apalagi sudah terhitung lama tubuhnya terasa membeku Tidak putus Ustadz terus mendoakannya Memberikan dorongan juga semangat Supaya Ibu Nia bangkit dan bisa berjalan lagi Terus ikut saya Alhamdulillah dengan dorongan tenaga serta tekat yang kuat Ibu Nia telah mampu berdiri dan berjalan meski agak tertatih-tatih Dan saya pun terkesima Terharu karena menjadi saksi Menyaksikan secara langsung Ibu Nia bisa berjalan Masya Allah benar-benar keajaiban Benar-benar luar biasa Tidak terasa air mata saya menetes Dan semakin bertambah deras Ya Alhamdulillah kita bisa Menyaksikan bersama-sama Bunia yang selama ini mengidap penyakit struk Kurang lebih tiga tahun Dalam otak, bantuan dari Ustadz Rezar Membantu merukyahnya Dan karena kepercayaan dirinya Ibu untuk bangkit, untuk sembuh itu kuat Alhamdulillah ya kita bisa saksikan Ibu Nia bisa kembali berjalan lagi Kita punya Allah Azza wa Jalla Kita punya Al-Quran Jika Allah berkehendak Maka terjadilah Yang memirsa Gangguan yang dialami oleh Ibu ini Itu adalah kasus sihir Kasus macam ini sihir Jadi kasus rematik Kalau ada di bahasan kitab-kitab rukyah Itu rematik salah satu gangguan Dari gangguan-gangguan jin Jadi sihir masrub Yang sudah masuk ke dalam perut Itu mereka akan Kalau sudah lama akan turun ke bawah Sehingga bisa menyumbat Saluran kencing maupun fesis ya Maupun bisa sampai ke kaki Sehingga membuat lumpuh Semacam ini contohnya Allah Alhamdulillah Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyembuhkan Ibu Ibu Nia Dengan kesembuhan yang hakiki Kesembuhan yang sempurna Bukan hanya sembuh Badannya saja Tapi juga sembuh semuanya Setelahnya tambah taat kepada Allah Ya tambah semuanya yang baik-baik Insya Allah Atas izin Allah Ta'ala Sekarang keadaan Ibu Nia berangsur membaik Dan kembali Ia merasakan kebahagiaan tiada tara Karena sudah dapat berjalan Ini menjadi kado teristimewa Di sepanjang hidupnya Karena tepat pada hari ini juga Ibu Nia berulang tahun kelima puluh Semoga Allah memberkahi Melindungi Mengobati kita semua Dan mengisi hati Dada Serta keimanan kita Dengan cahaya hidayah Dan taufik Allah Seseorang yang menjadi incaran Makhluk gaib Tidak hanya fisiknya yang diganggu Namun ibadahnya pun turut terusik Hingga orang tersebut Tidak lagi mempunyai benteng Untuk melawan kekuatan gaib Seperti yang dialami oleh Rian ini Sejak beberapa tahun belakangan ini Ia menderita gangguan yang terbilang aneh Dia mudah merasa letih Dan senang mengurung diri Lambat laun gangguan yang dialaminya Semakin menjadi-jadi Puncaknya Ia mengaku sulit menjalankan ibadahnya Dengan baik juga husu Berbagai metode pengobatan Sudah ia tempuh Untuk mencari kesembuhan Termasuk medis Hingga terapi alternatif Akan tetapi dia sama sekali Tidak mengalami kemajuan Hingga akhirnya Ia diperkenalkan dengan Metode pengobatan Rukya syaraiyah Ini adalah kali pertama Rian Menjalani terapi pengobatan Seperti yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Atas nama Allah yang maha kuasa Kalau benteng-benteng dan pertahanan Yang sengaja dibuat oleh para jin Yang mendiami tubuh pria Berkulit kuning ini Dihancurkan dengan Ayat-ayat suci Al-Quran Jin dalam badan Rian Mulai meronta-ronta Perhatikanlah Ia semakin menunjukkan Ketidaknyamanannya Manakala diperdengarkan Ayat-ayat Rukya Jin dalam diri Rian Mencoba terus melawan Dan enggan keluar Alhamdulillah Akhirnya bentuk gangguan Yang selama ini dideritanya Lambat laun hilang Ia dapat kembali merasakan Hidayah Allah SWT Kita saat itu pegang melipisnya Kita pegang melipisnya Lalu kita bacakan Al-Fatihah Dia langsung lunglai Lemas Lemah lunglai Hal itu disebabkan Karena memang Keban pikiran dia yang masih Banyak dan berat sekali Ketika kita Rukya Jin yang memang berserang di area situ Dengan izinnya Allah Lemah Lemas Akhirnya dia jatuh Kemudian kita sempat Mencek ketika jenisnya itu Keluar Pergi Melalui Danyut nadinya Dan masih ada memang Sarangnya itu Di area dada Atau pakai jari telunjuk bisa Ta'in Ialah jenis penyakit Yang dikarenakan Pengaruh buruk Dari pandangan mata Yaitu pandangan mata Yang bisa disertai Rasa takjub Atau bahkan iri dan dengki Terhadap apa yang dilihatnya Setelah didiagnosa Ustadz Faizar Kang Cecep terindikasi Terkena AIN Perhatikanlah pemirsa Kang Cecep langsung Tidak berdaya Disertai reaksi Ketika dirukyah Ustadz Faizar Kekuatan lain telah berhasil Mengontrol dirinya Tangannya terus bergerak-gerak Dengan sendirinya Eh dulu yang dari rapalan Dari mantra-mantra Yang keluar semua Tidak hanya terserang AIN Gangguan yang dialaminya Juga dari ilmu Kanuragan yang dulu Dipelajarinya Kurang lebih 10 tahun lalu Walaupun itu sudah Bertahun-tahun Itu bisa aktif Aktifnya mungkin Saat terlemah Bapak kena AIN Akhirnya dia itu aktif Aktif kembali Nah peringetnya ngucur Kita bisa lihat Lihatlah Tubuhnya pun mulai Dibanjiri keringat berlebihan Jika diperlihatkan Lebih seksama Beberapa kali Ia mengisyaratkan Kesakitan Dirinya semakin tidak kuasa Saat Ustadz menggenggam tangannya Dan dengarkanlah Ada suara berbeda Yang keluar dari dirinya Bentar, bentar Pak Tahan, tahan Tahan Pak Buka mata, buka mata Buka mata Tarik nafas Tarik nafas yang dalam Terus Tahan 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 Keluar Keluar Buka mulutnya Pak Kan cecep masih belum mampu lepas Dari jeratan jin Ia terus menunjukkan Seperti orang kesakitan Seketika saja Saat Ustadz mengecek Kelapak tangan Ayah dua anak ini Ia berubah tingkah Ia merasakan Seperti kesetrum Itu gangguan semacam Yang dialami oleh Pak cecep Memang Yang dirasakan Di area kepala Tapi nanti akan kita detok Perutnya kita benerin Bisa pakai daun ganda rusa Atau alpukat nyaman Pakai daun jati jina bisa Kalau mau praktis susu Ini titik ini Titik anuragan Titik lemahnya Untuk ngetes Anuragan masih aktif Atau enggak Ya Kita dibacakan doa Bismillahirrahmanirrahim Yeterum Ya Rasanya kayak Kesengat Dari Aisyah Radiyallahu Anha Rasulullah Sallallahu Alayhi wa salam Bersabda Mintalah kalian Perlindungan kepada Allah dari Ain Atau mata jahat Karena sesungguhnya Ain itu Hak Atau benar Hadis seriwayat Ibnu Majah Pemirsa Rukyah Kisah terakhir di episode hari ini Ialah kisah perjuangan dari Kang Kohar Yang berusaha ingin melepas Ikatan jin dalam hidupnya Dalam kesahariannya Ia terhitung suami yang Temperamental Introvert Atau menutup diri Dan minderan Karena minimnya Rasa kepercayaan diri Keyakinannya pun Keliru Karena percaya Bahwa orang yang telah meninggal Bisa hidup kembali Dan menguasai Salah satu tubuh keluarganya Dengan mengikuti Rukyah Masal Ia berharap menjadi Manusia baru Yang tentunya Lebih baik lagi Dari sebelumnya Baru saja Ustadz Faizar Memimpin Rukyah Masal Lelaki bertubuh padat ini Langsung bergaya Tidak sewajarnya Ia berteriak Mengamuk Dan sulit ditenangkan Beberapa perukyah langsung Menghampirinya Ayat-ayat suci Al-Quran pun Mulai dilantunkan Tidak jauh dari telinganya Dirinya belum mampu Melawan aura gaib Yang berusaha Mendiami diri Kang Kohar Ia masih terkapar Tidak berdaya Alhamdulillah Di penghujung acara Ia berkesempatan Dirukyah langsung Oleh Ustadz Faizar Didampingi istri Juga putrinya Ia bersedia Dirukyah Ustadz kembali Membacakan Ayat-ayat Terukyah Benar saja Kang Kohar Langsung kerasukan Ada pusaran Kekuatan lain Yang aktif Dalam raganya Buka matanya Buka mata Buka mata Mata pria yang tinggal Di kecamatan Parongpong Bandung ini Masih tertutup rapat Sepertinya memang Sengaja dia Menutup rapat-rapat Lihat Lihat Buka matanya Buka Tatap wajah istrinya Bahkan melihat wajah istrinya pun Ia merasa enggan Tidak berani Tidak berani Lihat wajah istrinya Buka ayo buka Lihat Berarti bohong kamu itu Tidak semestinya Tidak semestinya kamu tinggal hidup seperti ini Tidak Tidak Paham Tarik nafas lagi pak Tarik nafas lagi Bismillah Tidak semestinya Tidak semestinya Tidak semestinya Tidak semestinya Jinn yang menduduki badan Kang Kohar tetap menolak keluar Sekarang Ustadz memintanya untuk membaca dua kalimat syahadat Allah Ilaha Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadur Rasulullah Kamu sudah Islam Kamu tahu konsekuensinya kalimat syahadat Tahu konsekuensinya Kamu tinggal di tubuh ini sama saja menjurumuskan anak ini ke neraka Karena konsekuensinya syahadat Tidak ada Tuhan selain Allah Maka dia meyakini tidak ada pelindung kecuali ahli Allah Paham Kamu juga butuh pelindung Makanya jangan sok-sokan jadi pelindung Kita sama-sama mahluk lo ma Mending kamu keluar sana Ayo Secara sukarela Saya tidak mau nyiksa-nyiksa kamu Cepat keluar sana Jangan nyipul-nyipul manusia lagi Orang mati itu gak bakal bisa arwahnya kentayangan Namanya di kartun-kartun Kenapa keluar sana yuk Ayo Alhamdulillah Kini Kang Kohar terlepas dari jeratan jin Sekarang ia menjadi lebih merasa nyaman Menurutnya ia seperti lahir kembali Yang terasa ringan tubuhnya tanpa beban Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!